Eh ada mantan menteri, ikut-ikutan bicara Mbak Alwi, ada ya? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak, belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh. Ada Mbak Alwi yang begini, ada Mbak Alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Mbak Alwi, Mbak Alwi yang jelek. Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Mbak Alwi kalau bagi saya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari histori jelas, juga DNA kan. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu Habib yang baik, Kiai yang baik, Ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik, betul? Takbir! Cerita Habib ini enggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Habib Usman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat! Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa! Pengkhianat atau pejuang? Ini pengkhianat besar. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib yang jelas, itu tertulis dalam sejarah. Enggak ada patuh Habib Usman mengharamkan jihad, enggak ada. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir, selolong Habib Usman nih, dokat ke Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda, set, nah. Iya itu yang saya, yang saya rasakan, yang saya terpukul itu marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilekehkan. Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu, dikara tentang urusan masyarakat. Ada artis dangdut, tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar naku ahli nasab, mesin ding, ngumumin, jadi mufti pembataan nasab bali. Untuk tujuh belasan kali ini, Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab, ternyata telah selesai. Kapan laginya? Tak jauh tidak? Tak jauh tidak? Tak jauh tidak? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, tuas salah. Dianggap pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kaya-kaya saya, dianggap kepalanya itu ada di bawah habib gila sekalipun. Habib gila po. Kalau itu dengan Nabi gila sekalipun, enggak apa-apa itu masuk surga. Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kau enggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul. Setiap bela bahanwe, setiap bela habaib, setiap bela habaib, takbem. Kepada semua habaib, jaga sekalipun. Hati-hati, Anda sekarang sedang disorot. Kesalahan kesekulapapun, akan disorot, akan dipermasalahkan, dan seluruh habaib akan dihitung. Betul. Jangan membuat kasta-kasta dalam keberagaman, yang satu lebih meia, yang satu berak, masuk surga, yang satu masuk neraka, itu enggak boleh. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah. Biarkan atau rawat, biarkan atau usir, takbir, takbir. Siapa yang terbuahib itu? Orang bodoh. Orang yang tidak tahu apa-apa, tapi soal tahu, bicara tentang urusan masyarakat. Adakah sekarang? Adakah? Adakah? Makanya sekarang lagi heran. Ini kaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut, tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar. Kalau jadi ahli nasab, sekedar melaku ahli nasab, masih mending. Ngumumin. Jadi mufti pembatau nasab balau. kapan ngajuinya? Kacau tidak? Ada mantan menteri. Ikut-ikutan bicara Pak Alwi. Ada ya? Ngerti juga? Enggak. Ngerti enggak. Belajar nasab enggak. Ya, si menteri lagi ngeluh. Ada Pak Alwi yang begini, ada Pak Alwi begitu. Saya mohon maaf, Pak. Kalau Bapak ketemu Mbak Alwi-Mak Alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja. Hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu Habib yang baik, Kiai yang baik, Ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik. Betul? Tak ben. Eh, ada lagi betina partai. Masih ada yang buat ada PRRI, bicara soal Ma'alwi, Sudara. Habis Ma'alwi kaki-maki. Sudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau enggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ya, ada lagi yang lucu. Pakar ikan milah. Ngaku sebagai pakar DNA. Iya. DNA ikan cupang. Udah kacau, udah kacau, udah. Udah, udah ngeram aja, jangan diterusin lagi, udah. Cukup sampai disini aja. Yang penting kita paham. Paham gak? Paham gak? Saya mau tanya semua, paham gak? Nah sekarang saya mau tanya, mau di domba, mau di domba ya? Mau di domba? Informasi sedara. Silahkan tanya orang-orang tua kita yang ada disini sedara. di tahun 1955 sampai 1965, PKI selalu menghilang-hilang haba'ep dan kiai. Kiai pakai sarong, santri-santri pakai sarong, haba'ep pakai sarong, apa mereka bilang? Ini golongan kadron, kadal guru. itu istilah kadron, bukan baru sekarang sudah. Di tahun 1965 sudah ada. Nah sampai disitu, bahkan mereka hancam, kiai-kiai, mereka bilang, eh kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Eh kiai, kenapa ikut agama Arab? Eh kiai, itu Islam agama pendatang. Saya mau tanya, sekarang yang ngomong begitu ada gak? Ada gak? Yang ngatain kadron ada gak? Yang bilang Islam agama pendatang ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Sudah pergi, sudah-sudah. Jadi kadang-kadang sekarang, ikut-ikutan mengatakan begitu, jangan-jangan mereka ketorongan. Sekali lagi ketorongan. Keporongan. Saya mau tanya masalah ke Sulabaya, kalau PKI bangkit, mau kurang ajar kepada kiai, mau ganggu pesan tren, kurang ajar kepada Habaim, siap lawan tidak? Siap dihak tidak? Takbir. Takbir. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, semua di sini, siap mengatakan yang hak? Siap menegakkan keadilan? Siap melawan kezoriman? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Siap bela kiai? Siap bela hamaib? Yakin? Betul? Kalau dituduh lagi kan? Kalau orang Betawi bilang, bodo amat. Kalau orang Banten bilang, sabodoping. Kalau orang Madura bilang, toro. Nah kalau orang Sulabaya apa? Orang Pak Suruhan bilang, teketek. Saya mau tanya nih, orang Sulabaya ngomong apa? Lost. Lost. Betul? Baik. Saya mau tanya lagi nih, jawab yang semangat, setuju gak? Setuju gak? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap bersaudara? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela hamaib? Siap bela mahalwe? Siap lawan kecerimanan? Siap lawan kemungkalan? Betul? Yakin? Kalau disebut tradikal? Kalau disebut ekstrem? Kalau ditutup teroris? Kalau dipanggil polisi? Kalau diperiksa polisi? Kalau ditangkep polisi? Kalau dibunuh? Tak ber. Ya masalah muda lulus semuanya. Alhamdulillah. Tapi jangan salah jawab. Jangan besok subuh dibangunin ibu. Ayo bangun. Salah subuh. Los!